Halo assalamualaikum semuanya ketemu lagi di pojok ceindai kali ini pojok ceindai mau bikin ide jajanan yang enak simple murah dan hasilnya banyak ya selain itu belum banyak yang jual juga yang mau tahu cara bikin dan bahan-bahannya apa aja yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya Oke jadi pertama disini aku udah siapin enam buah cabai keriting ini cabai keritingnya kita potong-potong kecil dulu seperti ini ya setelah itu kita cincang kasar boleh juga menggunakan blender biar lebih cepat jika sudah selesai siapkan 15 cabai rawit merah cabai rawitnya kita potong-potong kecil juga setelah itu kita cincang kasar juga sama seperti cabai keriting yang tadi ya Oke jadi selanjutnya langsung aja kita siapkan satu ikat daun seledri dan daun seledri nya kita potong kecil-kecil ya setelah itu siapkan 14 siung bawang merah dengan ukuran kecil dan 9 siung bawang putih ukuran sedang setelah setelah itu kita haluskan nah jadi kalau udah halus kayak gini kita sisihkan terlebih dahulu Oke jadi setelah itu langsung aja siapkan 15 buah tahu putih atau setara dengan 500 gram tahu putihnya kita hancurkan terlebih dahulu Oh ya jadi kalau nggak ada tahu putih bisa juga diganti menggunakan tahu kuningnya hancurkan sampai benar-benar lembut setelah itu siapkan lap yang bersih setelah itu masukkan tahu yang sudah dihaluskan ke dalam lap bersih jika sudah kita peras sampai kadar air di tahu berkurang ya Oke jadi selanjutnya langsung aja siapkan wadah yang lain lalu masukkan tahu yang sudah diperas tadi setelah itu masukkan 200 gram daging ayam yang sudah dihaluskan cabai keriting yang sudah dicincang kasar cabai rawit daun seledri bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan 2 butir telur 150 gram tepung tapioca 1 sendok makan kaldu ayam bubuk 1 sendok makan garam 1.4 sendok makan merica bubuk dan setengah sendok makan MSG setelah itu langsung aja kita aduk sampai semuanya tercampur rata setelah itu buat nama Nah oke jadi kalau udah selesai langsung aja kita siapkan plastik segitiga Untuk adonan yang tadi kita masukkan ke dalam plastik segitiga ini Masukkan secukupnya dulu ya Nah jadi ini ujungnya bakalan kita gunting Nah jadi selanjutnya langsung aja kita siapkan kulit pangsit Nah jadi biar lebih mudah kita menggunakan plastik segitiga seperti ini Kita keluarkan di pinggiran kulit pangsit Nah terus kita gulung ya Seperti ini Oh ya untuk sisi kulit pangsitnya ini tinggal kita oles aja menggunakan air Lakukan sampai semuanya selesai Nah oke jadi setelah itu langsung aja kita kukus Kukus selama 30 menit dan gunakan api kecil saat mengukus ya Nah jadi setelah proses pengukusan ini sebenernya udah mateng ya Bisa langsung kita makan dan rasanya mirip banget sama dimsum Tapi untuk resep ini sebenernya belum tahap akhir ya Cuma bisa kita jual setengah mateng seperti ini Dan bisa juga kita simpen di freezer Tahan sampai 1 bulan setelah tahap ini Nah jadi untuk tahap akhir resep ini yaitu adalah digoreng lagi Ini kita goreng pakai api kecil Gunakan minyak yang sudah panas Goreng sampai teksturnya crispy ya Nah jadi maksud proses pengukusan yang tadi Biar ayam sama tahunya bisa mateng secara merata Dan bisa tahan lama juga saat disimpan ya Oke dan ini adalah hasil yang udah jadi Enak banget kalau kita cocolin sama saw sambal Seperti ini ya Dan dari semua bahan yang tadi bisa menghasilkan 80-90 buah Jadi lumayan banget buat kita jadiin ide jualan Atau cemilan buat stok di rumah Untuk rasanya mirip kayak sosis Tapi crispy di luar dan lembut banget di dalam Pokoknya kalian wajib banget nyoba Oke kalau gitu cukup sekian video aku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok Cainai Dadah bye bye